Intro Pemirsa Bali TV, saatnya saya menghadirkan bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Kami akan membahas tentang peluang ekspor ikan tuna dalam masa pandemi COVID-19. Ya, pemirsa di beberapa negara Eropa telah membuka lockdown terkait pandemi COVID-19. Kondisi ini tentu memberi peluang bagi masuknya ekspor Indonesia ke negara tersebut. Salah satunya adalah ekspor ikan tuna yang selama ini menjadi andalan. Nah, bagaimana peluang ekspor ikan tuna dalam masa pandemi COVID-19? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Dua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia, Bapak Dwi Agus Siswa Putra. Om Swastiastu selamat malam, Pak. Om Swastiastu selamat malam. Iya, lagi puasa, Pak? Udah lah, kita balik, Pak. Oh, begitu. Baik, maaf, Pak. Ya, baik, Bapak. Kita langsung ke pertanyaan. Ini selama masa pandemi COVID-19, ini khususnya dalam hitungan triwulan pertama tahun 2020. Bagaimana kondisi ekspor ikan tuna? Bisa dijelaskan, Pak. Silahkan. Terima kasih. Jadi kalau dalam masa triwulan pertama di tahun 2020, kita tidak terlalu mengalami lah yang bisa dikatakan mengalami degradasi tidak terlalu. Jadi kalau saya bisa lihat di data dari BKIPM pada karantina ikan dan mona dan mutu bahwa ekspor perikanan tuna yang dari Bali, khususnya dari Benua, itu masih pada angka hampir mencapai 1.867 ton. Kalau kita nominalkan itu bisa mencapai 8-9 juta US. Artinya negara pengimpor di masa pandemi ini ada 11 negara pengimpor masih meminta, termasuk Amerika. Itu menutupi angka pertama terbesar. Kemarin ikan tuna dari Benua yang olahan produk beku, itu ke Amerika aja mencapai 1.042 ton. Jepang sendiri dengan pres tuna itu kita sudah ngirim 705 ton. Dan negara-negara lain termasuk dari New Zealand, Jepang, Taiwan, dan sebagainya. Ada 11 termasuk Malaysia. Jadi saya rasa tidak terlalu mengalami lah. Artinya kita nanti akan melihat di bulan April ini. April, akhir April sampai Mei masih ada ekspor itu di pres tunanya saja, itu ke Jepang. Nah untuk tuna bekunya, tuna loin stick saku, itu yang masih belum membuka adalah Eropa. Nah kesulitan kami adalah kedepannya itu. Cuma masalah transportasi yang kita ketahui bersama, bandara sendiri dengan pesawatnya sudah mulai tidak terbang. Meskipun ada Garuda yang masih membawa kita terbang ke Haneda untuk pengiriman yang pres. Sedangkan untuk perusahaan tunanya ini kita berharap teman-teman dari ALVI, dari asosiasi powering ini bisa dapat memberikan satu terobosan ke depan lagi, bisa menyediakan perusahaan kontainer yang ada. Sehingga untuk tujuan Amerika, Eropa, dan Asia itu bisa kita dapat capai lagi kalau memang lockdown sudah dibuka di negara-negara yang melockdunkan dirinya akibat pandemi COVID-19 itu. Ya, baik. Pak Dwi, artinya tadi dengan yang baru saja Bapak sampaikan tidak ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sekarang masa pandemi ya Pak ya? Pengaruh ada. Mulai berpengaruhnya itu di akhir April. Akhir April ya? Di akhir April. Dan dalam pengaruh itu kita sendiri sesuai dengan instruksi ketahanan perangan harus berjalan. Itu antara pertanian dan perikanan maupun perternakaan. Kita di atli itu sudah rapat yang langsung dipimpin oleh Kadis Perikanan Bali dan juga dihadiri oleh Sekretaris Satgas Perikanan COVID-19. Itu Pak Made Rentin ya, mohon maaf kalau salah namanya. Itu pun memberikan kita agar tetap bisa produksi penangkapan kita jalan tetap dengan mengacu pada protokol kesehatan masa pandemi. Baik sosial distancingnya, terus physical distancingnya. Ini yang beliau menyarankan. Nah, dalam rapat itu pun juga dihadiri oleh seluruh aparat yang terkait di Pelabuhan Bunua termasuk. CEO Pelindunya, aparat kepolisian, KSOP, perikanan pengawasan perikanan, dan kalabung daripada perikanan dari Kementerian Kelautan. Di situ ada satu kolaborasi dengan Kesatuan Kelautan Perikanan Indonesia yang siap bertanggung jawab di dalam menaikkan APK yang sesuai dengan protokol COVID-19 itu. Nah, itu tetap dilaksanakan. Sehingga produksi akan tetap ada. Cuma nanti ke depannya kita kendala adalah di ekspornya saja. Karena kita sudah tangkap nih maksud dan tujuan pemerintah untuk menghidupkan ketahanan pangan. Kita selaku pengusaha perikanan itu menangkap memang betul-betul diskresi polisi yang diberikan ini kita manfaatin benar. Akhirnya kemudahan-kemudahan yang diberikan baik dari pemerintahan daerah maupun pusat ini kita manfaatin ke depan perikanan ekonomi perikanan kita tidak terlalu anjok. Seperti yang kita tahu bersama bahwa perikanan industri pariwisata kan sudah mulai anjok hampir dikatakan 90%. Nah, kita berusaha untuk tidak sampai ke situ dan juga berusaha untuk tidak mem-PHK walaupun ada. Tapi tidak semua. Ada mungkin dari laporan hanya ada satu perusahaan tapi bukan mem-PHK menutup karena dia hanya bidang pengolahan. Karena kalau main di perikanan itu harus hulu dan milir pengolahan dan ditangkap harus ada. Makanya sampai sekarang kami masih bisa bertahan walaupun dengan sedikit sinar lah. Ya, baik. Jadi seperti itu. Baik, Pak Duit tadi kan disampaikan bahwa agak menemui kesulitannya kan di bulan April ini. Kemudian kita tidak bisa memprediksi pandemi ini sampai kapan. Tadi juga disampaikan bahwa kendalanya adalah di masalah transportasi. Nah, ini artinya pertanyaannya adalah apa yang nanti akan dilakukan oleh asosiasi yang akan datang ini untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19 ke depan, Pak? Kalau untuk meminimalisir dengan keberadaan ekonomi akibat pandemi, ekonomi perikanan ini. Kita sih sudah banyak memohon masukan terhadap pemerintah, baik dinas, perikanan Provinsi Bali, dengan pemerintah Provinsi Bali, dengan kementerian. Itu satu, kita meminta semacam stimulus lah. Stimulus dalam artian apa yang sudah disampaikan dari kementerian itu, baik dari kementerian keuangan atau segala dari kementerian yang lain yang menunjang daripada profesi pelaku usaha. Ini untuk dapat segera dilakukan dengan tanpa ada embe-embe lagi yang harus kita mengajukan satu kepersaratan administrasi. Sedangkan yang kedua, untuk teknis pelaksanaan produksi, ini kita memang pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah sangat membantu. Artinya segala polusi yang memudahkan itu diberikan untuk kita ke depannya untuk tetap bisa berproduksi. Tetapi dengan batasan-batasan protokol kesehatan tadi. Sehingga nanti pada saat seumpamanya pandemi ini bisa berhasil dengan cepat diselesaikan, kita tinggal memohonnya juga langsung. Kemungkinan keterlambatan itu hanya ada pada transportasi atau negara pengimpor. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa seluruh negara pengimpor ini lockdown semua akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kita memprediksi ya mungkin akan bisa hidup kembali dengan negara yang sudah pengimpor kita yang lockdown ini mungkin di bulan 8-9. Ya kita berharap seperti itu. Nah makanya juga kita berharap terhadap pemerintah untuk bisa mendiskresi lagi transportasi yang ada. Biar bisa produk kita ini bisa masuk ke negara pengimpor itu kembali. Karena memang jujur aja sekarang transportasi untuk mengimpornya ini yang agak susah. Kita mengekspor bukan mengekspor. Mengekspor ini yang agak susah. Baik dari laut ataupun dari udara. Ya Pak Dwi tadi langkah dan upaya sudah dilakukan oleh asosiasi ya Pak ya. Artinya ini kalau kita berandai-andai beberapa negara telah membuka lockdown. Ini artinya seberapa besar Bapak melihat peluang ekspor ikan tuna ini akan lebih bagus kah? Atau masih menunggu masa-masa recovery? Atau mungkin apa yang juga Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah yang mungkin masih ada kekurangan supportnya atau seperti apapun itu? Silahkan Pak. Jadi kalau untuk ke depannya setelah masa pandemi ini habis, ke depannya kami tidak terlalu bermasalah dengan masalah ekspor ya. Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan melakukan ekspor bahwa perikanan tuna itu pasti ada untuk diekspor. Itu satu. Yang kedua, kalau dengan pandemi COVID-19 ini negara pengimpor yang kita lagi lockdown, mungkin kita perhitungkan kalau seumpama dia memang benar ini di bulan Agustus mereka bisa kembali menghilangkan pandeminya, mungkin prepare-nya mereka sekitar 2-3 bulan. Karena ini kan produksi kami kan produksi pangan, jadi mereka membutuhkan. Dalam keadaan sekarang pun kami masih ada permintaan, tetap ada permintaan juga kesulitannya kami ya cuma ditransportasi itu. Makanya saya sudah berkomunikasi juga baik dengan pemerintah daerah ataupun dengan Kementerian Kelautan Perikanan untuk bisa memfasilitasi terhadap angkutan-angkutan kargo ini. Baik itu dari angkutan kargo laut ataupun angkutan kargo dengan udara. Ini tetap kita komunikasikan. Nah seperti sekarang kan penerbangan untuk kita ke Jepang. Ini misalkan contoh kami akan ada ekspor mungkin sekitar 10-13 ton itu kalau tidak salah tanggal 9. Ini dari sekarang kita sudah mulai prekir dengan agent kargo ini. Nah kalau agent kargo tidak bisa memanfaatkan ini, kita akan mulai. Karena jujur aja penerbangan yang ada Garuda hanya memprioritaskan kapalnya yang kecil dan sudah ada pertemuan kemarin di kendustrian. Nah ini memang dari kargo Garuda sendiri sudah menyiapkan segalanya tetapi masih tetap menggunakan pesawat yang kecil. Nah ini kita butuh teman-teman Alpi untuk bisa mendapatkan kedepannya transportasi yang lebih bagus. Karena kalau dengan lockdown negara pengimpor ini selesai, saya rasa perikanan kita masih bisa tetap bermain lah di era ekonomi perikanan dunia. Ya baik Pak sepertinya memang kayaknya masalahnya juga tidak terlalu banyak ya Pak ya untuk ekspor ikan tunai ini. Tapi paling tidak ada hal-hal yang mungkin ingin Bapak sampaikan. Ini ataupun harapan Bapak terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini. Kita berharap akan cepat berlalu tapi paling tidak apa yang bisa Bapak sampaikan dengan harapan dari asosiasi supaya nanti ekspor ikan tuna ini. Walaupun mungkin masalahnya tidak begitu banyak tapi tetap nanti akan lebih memberikan satu dampak yang luar biasa khususnya terhadap asosiasi dan ekspor ikan tuna di Indonesia. Pak silakan. Harapan kami adalah masalah regulasi lah. Nah antara regulasi polisi daerah dengan pusat saya rasa mesti harus ada perimbangan lah sedikit. Sekarang ini kan antara ada beberapa regulasi yang harus kewenangan daerah tetapi daerah sangat tidak berani mengeluarkan dari hasil regulasi tersebut akibat adanya satu peraturan dari pusat yang masih menutup kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi ke depannya perikanan-perikanan, produksi perikanan itu tidak terlalu bermasalah di masalah produksi ataupun perdagangannya. Persoalannya hanya semua diregulasi. Dan ke depan kalau bisa pemerintah daerah Bali khususnya ini lebih ada sedikit ditengoklah perikanan-perikanan kelautan ini. Sepertinya terlalu banyak menengkok ke arah pariwisata dan lain-lainnya. Perikanan sangat kurang ditengok sekali. Padahal kita juga memproduksi untuk depisan negara, untuk KPB, Bali juga bisa. Nah seperti itu artinya ke depannya bisa lah kita memetkan sama-sama antara regulasi yang ada di daerah Bali termasuk regulasi yang ada di pusat bisa berjalan barengan sehingga ke depannya lagi perikanan Tunal Bali yang memang secara keseluruhan banyak sudah termasuk paling dikenal. Jadi bisa lebih ke arah yang kepebelah lebih bagus. Baik. Baik, poin masalahnya diregulasi Pak ya. Artinya menengoklah ke perikanan jangan menengok ke pariwisata terus ya Pak ya. Baik Pak Dwi Agustus Iswaputra, terima kasih atas waktunya Bapak sehat selalu. Ini selaku ketua dua asosiasi Tuna Long Line Indonesia dalam bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini dengan tema peluang eksplorikan tuna dalam masa pandemi COVID-19. Kami akhiri perbincangan ini dengan menutupnya dengan Parama Santi Om Santi 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 Om.